Hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan baik jadi welcome back di segment analisa crypto di video kali ini kita akan bahas soal sonar atau ping ini di request dari eric Adi Saputra Oke kita akan lihat ya hari ini sonar atau ping ini son nama proyeknya adalah sonar kode koinnya adalah ping ya dia hari ini di pedagangkan di kisaran 9 rupiah teman-teman terjadi penurunan sekitar lima persen sonar ini berada di peringkat 1250 DC MC 5 juta orang masukin ke watchlist besar banget ya em sonar ini kalau kita perhatikan dari semua semua waktu India cukup rame di pedagangkan waktu sonar berada di tahun 2021 harganya bahkan sempat ngepump sampai 300 rupiah tapi sekarang harganya bertenggar di kisaran 9 rupiah ini merupakan sebuah project berbasiskan dengan diva ya platform-platform diva dimana tujuannya yaitu untuk menyediakan layanan transaksi teman-teman jika kita mampir ke websitenya ini adalah platformnya dimana dia get into crypto web3 is dream the reality is complexity and confusion but not for long kalau kita perhatikan ini merupakan project diva dimana diva ini biasanya platformnya itu menyediakan layanan transaksi buat crypto mirip seperti yang ada decentralized exchange tapi dari yang namanya platform diva itu dia menggunakan sistem desentralize teman-teman artinya tidak ada satu institusi apapun yang mengawasi project ini mereka diawasi seolah konsensus yang ada dalam ekosistemnya itu kalau kita lihat dari Twitter itu mereka enggak terlalu gimana-gimana ya ini ada Twitter terbaru mereka official terbarunya itu ada di sekitar 67.000 pengikut dia diikuti juga sama Sisi Chang Pengsau ya sampai hari ini projectnya masih terbilang berjalan teman-teman bahkan mereka bikin cross-chain bridge mereka bikin project yang bisa bikin cross-chain artinya bisa melakukan perdagangan lintas blockchain sementara sih kalau kita lihat sonar ini kan dia bergerak di BNB BNB Smart Chain dan tentunya integrasi yang kuat itu bisa membuat mereka bisa terkoneksi juga sama blockchain yang lain teman-teman jadi yang namanya project diva ya biasanya begitu kalau kita perhatikan dari bagian holder ya 5,9% ini berada dalam dead wallet artinya sudah tidak bisa diakses atau kita bisa bilang coin daripada ping ini di burn teman-teman di burn naik waktu Januari 2022 lalu sampai sekarang sih belum ada burn lanjutan lagi kalau kita cek juga untuk kepemilikan kepemilikan yang berikutnya ini yang berikutnya ini ada ini ya teman-teman namanya Anonymous tidak ada namanya kalau kita perhatikan dari kepemilikan tokennya atau balance nya dia masih tetap stay artinya dia adalah holder long-term holder yang nggak ngapa-ngapain koinnya teman-teman nah sonar ini bisa di pedagangkan dimana sih dia bisa di pedagangkan di pancake swap dan juga get iu paling paling banyak sih di get iu mari kita coba lihat untuk harganya ya siapa tahu kita dapat indikasi yang cukup menarik untuk point ping ini ping usdt ini get iu nah kalau kita perhatikan di cat get iu dia udah minus sekitar 10% ping ini punya pergerakan yang sangat-sangat kolotal dari awal listing dia di get iu pada September 2021 sialnya pergerakan harganya terus mengalami penurunan dengan volume yang naik dan turun teman-teman smart money kadang-kadang masuk kadang-kadang keluar juga ya di time frame daily so far pergerakan daripada ping ini sudah menyentuh area support sebelumnya di 0,000532 dan biasanya setelah menyentuh level support itu ping selalu rebound balik lagi kalau kita lihat historical data dia belum pernah bikin all-time low baru teman-teman sementara dalam dalam satu tahun terakhir ping selalu bergerak sideways tidak ke mana-mana ini menarik ya mungkin karena lo holdernya banyak jadi kalau ada yang jualan mungkin tekanan jualnya juga nggak terlalu tinggi teman-teman teman-teman karena sebagian besar holdernya masih pegang koinnya di wallet mereka kemudian ping kalau kita lihat di time frame 4 jam bentuk catnya bener-bener ngeri ya teman-teman kebanyakan doji kemudian ukuran dari candle nya kecil-kecil juga ini mengindikasikan koin-koin seperti ini tuh punya volatilitas yang tinggi dan sementara sekarang dia udah nyentuh level support di sini ekspektasinya yang tentunya adalah bisa growth harganya kembali teman-teman jadi semoga masih bisa rebound balik jadi buat potensi ke keuntungan bila mana teman-teman trading di koin-koin seperti ini bisa bisa aja kalau beruntung dapat jackpot naiknya sekitar 200% itu yang ditunggu oleh banyak orang so far pergerakannya sideways teman-teman bisa perhatikan sejak tanggal 22 Juni teman-teman mereka bergerak sideways aja dan enggak kemana-mana harganya hmm gitu sih ini ada air drop ya ada air drop mungkin itu sebabnya kenapa banyak orang yang watchlist mungkin dulu ada air drop nya banyak yang beli juga teman-teman gitu aja deh pembahasan buat sonar semoga videonya bisa bermanfaat kesimpulannya adalah proyeknya masih jalan ya cuman dari volume perdagangan dia sangat kecil lebih baik sih kalau dia bisa listing di banyak exchange sehingga likuidasinya makin lama makin rame juga itu aja semoga sonar bisa bermanfaat dan akhirnya saya Andri makasih selamat menikmati selamat menikmati